Bismillahirrahmanirrahim Nabi SAW mengatakan siapapun yang menurunkan pandangannya dari yang haram Misal ada lawan jenis lewat, diturunkan pandangannya dia yang gak mau lihat Maka Allah akan tanamkan di dalam hatinya keimanan sampai hari kiamat Ini kata ulama mengatakan memandang lawan jenis dosa, tapi dosa kecil Tetap dosa, berat memang sebenarnya, nanti akan kita jelaskan efeknya ya Tapi karena tidak ada ancaman bersamanya, berarti dia masuk dosa kecil Tapi kalau ada ancaman, berarti dosa besar Makanya Imam Zahbi rahimahullah menyusun dalam buku beliau namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar Ini kalau teman-teman ikuti di Youtube sudah lengkap 106 dosa besar, saya bahas panjang lebar semuanya Dari syirik, durhaka kepada orang tua, riba, dusta dan segala macam ini Itu adalah semua dosa besar Karena semua ini ikuti dengan ancaman-ancaman Tapi dosa kecil yang tidak diikuti dengan ancaman Kalau teman-teman bisa mengontrol diri, tidak melakukan dosa-dosa besar Maka secara otomatis dosa-dosa kecil yang kita lakukan dalam keseharian Dimaafkan oleh Allah Dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan Misal kita lihat firman Allah dalam surah An-Nisa Surah nomor 4, ayat 31 Allah berfirman Dan kalau kalian semua menjauhi dosa-dosa besar yang diantara dosa-dosa dilarang kalian mengerjakannya Niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kecil kalian Dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, surga Dalam as-sura as-sura Surah as-sura Surah nomor 42, ayat 37 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga Audhu billahi minasyaitan rajim Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dari perbuatan-perbuatan kecil Dan apabila mereka marah, mereka memaafkan Juga dalam surah lain Surah An-Najm, surah nomor 53, ayat 32 Allah juga menyebutkan masalah itu Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar Syirik, durhaka kepada orang tua, riba, zina Semua dijauhi, judi, memamerkan aurat, dan seterusnya Maka semua dosa-dosa kecil kalian akan kami maafkan Sesungguhnya Tuhan kalian mahaluas ampunannya Dan dia telah mengetahui tentang keadaan kalian ketika kalian masih di dalam perut ibu kalian Dan janganlah kalian mengatakan diri kalian suci Karena dia lebih tahu tentang siapa orang yang bertakwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!